Gegara tadi beri uang rokok, seorang anak di Palembang nekat memukul ibu kandungnya sendiri hingga 2 gigi ibunya terlepas. Akibat ulahnya ini, pihak keluarga melaporkan kejadian dan berkunjung pelaku ditangkap petugas unit PPA Polrestabes Palembang. Unit pelayanan perempuan dan anak Polrestabes Palembang menangkap seorang anak durhaka yang tega memukul ibu kandungnya hingga 2 gigi terlepas atau tanggal. Pelaku Rahmat Sulaiman, 24 tahun, warga Tegal Binangun, Kelurahan Pelajudarat, Palembang ditangkap petugas ketika berada tak jauh dari rumahnya pada ragu malam. Di hadapan petugas, pelaku mengakui telah memukul korban Milawati, ibu kandungnya sendiri, karena kesal dengan ibunya yang tak mau memberikan uang rokok sebesar 6.000 rupiah. Dengan tangan kosong, pelaku memukul kewajah ibu kandungnya sebanyak 5 kali hingga gigi ibunya tanggal. Tapi tetap proses hukum berjalannya, kita proses biar nanti mengikuti. Biar jadi, tapi dapat sangat berapa seperti ini. Bukan bukan sakit badan, tapi sakit hati yang sangat berjalan. Bukan bukan sakit badan, tapi tidak sengaja saja kan. Sering minta uang rokok. Iya. Apa yang dilakukan ibu kandungnya sampai dikandungan marah? Ini, saya kan mau minta uang rokok sama ibu. Berapa? 6.000. Terus? Ya, lama tidak dikasihnya kan. Kedepang, 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 kedepang. Jadi, ibu itu mau marah ibu-ibu saya, tersama saya kan. Pas dia marah, jadi saya marah juga. Berapa kali kamu pukul dia? Berapa kali kamu pukul? Berapa kali kamu pukul? 5 kali. 5 kali. Yang mana lagi pukul? Yang mana lagi? Sampai 5 kali. Sering kau memukulkan sebuah kau? Sering. Sering ya? Sering. Penganiayaan terhadap ibu kandung ini dibenarkan oleh kasat reskrim Paul Restabes Palembang yang menjelaskan jika anaknya memang temperamental dan seringkali emosi. Jika keinginannya tidak dituruti. Sebelum memukul ibunya, pelaku juga sempat bertengkar dengan adik perempuannya. Memukul ibunya di bagian wajah, sehingga sangat keras pukulannya, sehingga patah gigi ibunya ini dua. Di bagian memang memukulnya pakai tangan, keras sekali. Sehingga hal tersebut, siang ibu juga langsung buat laporan. Katanya ada juga buat laporan juga, sehingga kami tangani dan kami langsung amankan. Ini pelaku inisialnya RS ya, RS inisialnya umurnya 24 tahun. Untuk itu kita gunakan dia pasal 44 ayat 1 dan ayat 2, undang-undang 23 tentang kerasan, pengapusan kerasan dalam keluarga Sehingga yang dilakukan oleh anak, kandung terhadap ibunya. Untuk ancaman sendiri, karena dia juga dewasa, ancaman di atas 5 tahun. Akibat ulahnya yang telah memukul ibu kandungnya sendiri, pelaku dapat dijeratkan undang-undang perubahan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, Palembang Baru TV mengabarkan.